Keguarna kasus Rajapati Anukaran Dapan 1 tahun ke Tompernaken Kelawan korban salah seorang nonoman umur wawasan tahun di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Keguar ke pihak Pores Sumedang Lampah kejahatan Anukaran Dapan tanggal 4 Februari 2018 Geshasil Keguar ke pihak Polisi Sumedang, Jawa Barat Satu tas ngalakonan penelungtikan turta ngumpulkan kateranganti para saksi Polisi pengusungan anak menang katerangan dan pelaku Rajapati Anunela Sankor Bandehan Yeta RB Yeta pelaku anukungsi kekaburan ke Provinsi Maluku Satu tas kajadian T, gesdicarak turdiamankan polisi anurukun gawe jengpihak ke Polisian Maluku di Kepulauan Aru Perak-perakan dicarakna pelaku kerandapan Nalika Ayari Dicewan antara pelaku jengpara awa kapal, harita pelaku kertumpah kapal Pemestungan anak pelaku dicarak ke pihak kepolisian Kepulauan Aru, Maluku Pasal sama korban yang saling kenal, ada DKP yang dihukumkan pelaku DKP di 2019-2021 diajak berubah dan yang dikorban ini diajak minum, ini tidak mau Jadi si pelaku pesel tidak melakukan Disangkakan yang pertama, pasal 338, wapidana, ancaman hukuman 15 tahun penjara Pasal 351, ayat 3, wapidana, ancaman hukuman 7 tahun penjara Pasal 80, ayat 3, dintang pasal 76C Tentang pelindungan anak, ini ancaman hukuman 15 tahun penjara Satu tas ngelakonan koordinasi ke pihak polisi Kepulauan Aru Tim di pihak Polres Sumedang, Sari Tamiang, Kamaluku, Pikun, Mapagen pelaku Tepika pemestungan anak pelaku Anjoka Sumedang, saminggu satu tas kapangi Di Sumedang, pelaku di Papagu Kurungan Bui Kalawan di dakwa dua pasal sakaligus Nyata pasal tilu-tilu dalapan Ngenaan pembunuhan jeng tilu lima hiji Ngenaan perlindungan anak Kalawan ancaman kurungan 15 tahun Bui Diki Guntara, Bandung TV